Hampir tiga pekan, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih jadi misteri. Polisi terus memeriksa saksi, termasuk suami korban dan istri mudanya. Polisi masih terus mendalami kasus pembunuhan ibu dan anak yang jenazahnya ditemukan di bakasi mobil pada 18 Agustus lalu. 25 saksi diperiksa polisi, namun belum ada titik terang siapa pelaku pembunuhan. Senin siang, polisi kembali memeriksa suami korban Yosef dan istri mudanya Mimin. Keduanya juga sudah menjalani pemeriksaan psikologis. Kuasa hukum suami korban beserta istri mudanya mengungkapkan bahwa selain anak pertama dan suami korban, ada orang lain yang memiliki akses masuk ke dalam rumah dan sering datang pada malam hari, yaitu keponakan korban. Pengolahan PKP, kita melihat memang kejadian tersebut. Ya, pelaku ini sangat-sangat profesional sekali. Ya, sehingga kita untuk menentukan siapa pelakunya, itu kita juga akan berhati-hati dalam proses penyelidikan. Secara konvensional kita sudah melakukan, secara digital pun kita sudah melakukan. Tiga pekan lalu, seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas di dalam mobil. Kasus ini terungkap setelah suami korban melaporkan ke kepala desa setempat yang kemudian meneruskan laporan ke polisi. Hasil penyelidikan di TKP terungkap, tidak ada barang yang hilang dan tak ada satupun bagian rumah korban yang rusak. Polisi menduga pelaku pembunuhan adalah orang yang sudah dikenal korban. Tim Liputan Anyus melaporkan.